2019 para pengrajin bata menemukan struktur bata di desa kumitir ketika dilakukan eskavasi hasilnya sungguh mengejutkan struktur bata tersebut ternyata adalah merupakan sebuah dinik talut sepanjang 147 meter semenjak itu arkeolog BPJB Jawa Timur kemudian secara intensif melakukan kajian di lokasi ini kemudian disusunlah hipotesis adanya dinik talut berukuran 312 meter x 250 meter yang mengenai bangunan inti yang saat ini berada di area makam 2020 Direkturat Perlindungan Kebudayaan mendanai kegiatan eskavasi di lokasi ini para ahli dan fakisi dari berbagai disiplin ilmu berusaha untuk menguat misteri situs kumitir sebagai bagian dari rekonstruksi ikat perangkatan dari Kota Raja Majapai terima kasih 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 Rasa was-was tidak-tidak Terima kasih telah menonton Hati-hati datangkan tohon Mungkin serna memalak Serna larut katut angin Yang pacoban Mesti Allah kaburkan Oke update dari sektor A Kita extension ke arah barat Aduh sampai sore ini ya Sorry Dan kita ini mengejar struktur Oke Kemuan baru Sektor A Kita menemukan dinding Sisi utara Dari sektor A Sisi utara Dari sektor A Yang berlanjut Ke sektor C Oke Yang saya ingin tunjukkan disini Di sisi barat Ada batuan desit kotak Berada di utara dinding Satu Dua Tiga Terus kemudian ada boulder lagi Di Selatan dari struktur Oke Nah yang menarik ini kita ketemukan data baru Bouldernya itu menumpang di struktur Kayak nabrak kalau saya sih lihat ya Ini menabrak struktur Kemudian Struktur batai ini sampai goyang Sampai ada satu ini mewakili Dia lepas Ditabrak oleh boulder-boulder ini Oke Kemudian kehadiran boulder Juga kita temukan Di bawah dari Struktur bata Terus kemudian Ini juga sampai lepas Batu-batu kotak Under seat Terus kemudian kehadiran boulder Juga muncul Di Nah Utara dari struktur Ya Bagian sini Keliatannya Kita ketika menemukan kerusakan Pada struktur bata Mungkin juga ketabrak dari Boulder-boulder gitu Kita menemukan disini ada Boulder-boulder di bawah itu Di bawah itu Boulder-boulder Boulder-boulder Sampai Oke itu Takap ya Kita sudah menemukan kuncinya Sektor A Oke kita akan Besok kita akan Kerjakan terus Sana kita sudah Menggali yang di sisi timur Dari struktur A ini Dan menemukan lanjutan Struktur Di sektor A Oke ini dari Barat Terus kita menemukan Sisi Timur Terus Ada Batu yang cukup menarik Dia seperti Kalau saya lihat sih Ambang pintu ya Besok saya detilkan ya Tapi kelihatan dari sini Nah Oke Berada Di antara Boulder-boulder Boulder kemudian Berhimpit dengan Bata yang lepas Oke Kelihatan kerusakan ya Terus kemudian disini Juga ada Boulder lagi Oke Kemuan baru Dari Sektor A Terus kemudian Terus kemudian Sekarang Sekarang oke 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 di sektor A kita juga coba ngintip ya nah ini menarik kita buka boulder sedikit di ujung sini dan menemukan lantai batas oke jadi masih ada ujung terbatas Dudi di bawah boulder itu ya Nah ini posisinya lebih jelas oke Duh sudah maghrib ah sorry ya temen-temen tadi eh saya baru sempat nge-vlog setelah semua urusan selesai sampai maghrib begini mohon maaf tapi saya harap teman-teman dapat informasi terbaru dari komitir yang bisa saya ke sajikan untuk teman-teman semua nah pertanyaannya kemudian dari temuan ini semakin menguatkan atau apa yang terjadi di lokasi ini mungkin teman-teman bisa Oh iya saya lupa saya meriput bahwa saya membuka kotak di sisi selatan sektor A ini sektor A ya tanah utara tadi yang extension ketemu struktur baru terus kemudian ini sisi selatannya dari struktur ini C dia berbelok ke arah selatan nah terus kemudian saya kejar membuka kotak sebelahnya dan menemukan berbata rata sampai terus ke selatan dan berlanjut ke utara saya buka di utara dan tadaaa menemukan oke oke kita bisa gambar polanya nanti ya saya gambarkan polanya menarik ya hmm oke nanti tadi saya minta teman untuk mendron dan kemudian nanti saya akan gambarkan polanya ya oke sementara gitu sudah aja terima kasih teman-teman ah semoga besok saya bisa full report ya oke terima kasih andai sahabat ArkeoVlog tahu betapa bersemangatnya saya hari ini karena serpihan-serpihan itu semakin nampak jelas ya semua berkat dukungan dan saran dari sahabat-sahabat ArkeoVlog yang disampaikan melalui komentar-komentar selama ini yang saya baca terus setiap hari dan coba memikirkan semua masukan-masukan yang diberikan oleh sahabat-sahabat ArkeoVlog semua terima kasih semoga jejak-jejak bangunan itu besok akan semakin jelas terlihat semoga selamat menikmati selamat menikmati